Melalui media sosial, siapapun kini bisa menjadi sumber informasi. Tapi waspada, tidak semua informasi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, peran pers sangat dibutuhkan untuk menghadirkan berita yang akurat dan berimbang. Hoax ternyata tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tapi juga di negara-negara besar lainnya di dunia, seperti salah satunya di Amerika. Nah kemudian peran apa yang bisa dilakukan seorang jurnalis atau bahkan media itu sendiri dalam menangkal hoax yang beredar di masyarakat. Mudah diakses, inilah yang menjadi salah satu faktor media sosial kian diminati sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi. Di sisi lain, kehadiran media sosial justru ikut berperan dalam menjamurnya berita bohong atau hoax. Penomenon besar besar adalah sesuatu yang tidak baru. Kita selalu mempunyai propaganda, kita selalu mempunyai disinformasi. Tapi, berita 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 di sisi kian sekarang adalah seperti epidemik. Media sosial sudah memperlukan dan mengelakkan spreadan berita yang tidak benar dengan cara yang kita tidak pernah melihat sebelumnya. Meski peran media sosial kian mendominasi, tidak serta-merta membuat publik meninggalkan media mainstream. Media mainstream, baik media cetak, elektronik maupun online, memiliki peran penting sebagai pembanding. Profesionalisme insan pers sangat dibutuhkan. Media mainstream remains incredibly important. In some ways, more important than ever. Because mainstream media has a responsibility to report accurately. Berbagai tantangan dihadapi oleh jurnalis masa kini di era perkembangan informasi yang cepat dan dunia digital. Meski harus beradu cepat, dengan penyebaran informasi, seorang jurnalis tetap dituntut mengutamakan kaedah jurnalistik dalam setiap beritanya. Akurat dan berimbang adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasi. Polastika Sylvia dan Ade Muskita melaporkan dari Los Angeles dan Washington DC, Amerika Serikat.